Ujian dan cobaan tentu tak akan luput dari perjalanan rumah tangga semua orang, tak terkecuali para selebriti. Oki Agustina misalnya, ia tengah menghadapi jurang perpisahan karena gunawan diduga punya wanita idaman lain. Good people, inilah sensasi kontroversi hari ini. Gunawan Dwi Cahyo benar-benar tak bisa berkutik. Dugaan pengkhianatan cinta yang dilakukannya membuat Oki Agustina sang istri benar-benar naik darah. Suaranya bergetar, bibirnya keluh, kala mengungkapkan kepiluan hatinya tak lama setelah melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama Bogor. Sementara gunawan sendiri hingga kini belum mau muncul di hadapan publik. Bahkan tak banyak kata saat kami mencoba menghubunginya. Gunawan benar-benar telah membuat hati Oki Agustina hancur berkeping-keping. Janji suci pernikahan yang dulu terucap kini telah tercoreng dan tersayat oleh api pengkhianatan. Namun, benarkah Gunawan justru merasa menyesal tak lama setelah Oki Agustina resmi melayangkan gugatan cerai? Lalu bagaimana dengan Oki? Benarkah pintu maaf sudah tak ada lagi bagi Gunawan? Kalau saya bilang, kalau itu masalah yang dulu itu sudah lewat sebenarnya. Kenapa kau baru sekarang mau ingin percerai? Akhirnya, dia jatuhin talah ke saya dengan bilang, saya mau datang sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri katanya. Saya bilang, kasih saya waktu untuk, kalau memang ada kesalahan saya, kasih saya waktu untuk saya berpikir. Akhirnya dia yang meminta saya untuk kita yuk masing-masing inspeksi diri, masing-masing mendekatkan diri sama Allah, minta petunjuk dan cari jalan terbaik. Ya, kalau memang ini yang terbaik, nggak apa-apa. Gue nunggu, apa, lihat prosesnya aja, nunggu prosesnya aja. Jadi nggak, ini, yaudah, ini doa. Ya, lagi nggak pengen kepencang siapa-siapa. Ya, mungkin adanya foto kemarin, adanya kabar kemarin yang suami saya jalan sama perempuan lain dikediri, ya mungkin itu jawaban dari doa saya. Dan hari ini saya, dan saat itu pun saya sudah konfirmasi ke suami saya, dia mengakui, dan dia tetap ingin bercerai. Oki Agustina tentu tak pernah menyangka harus kembali menghadapi jurang perpisahan untuk kedua kalinya. Setelah bercerai dari pasya ungu pada Januari 2009, Oki tentu sangat menaruh harapan besar kepada Gunawan yang hadir dalam kehidupannya. Gunawan menjadi pelipur lara, sekaligus mengembalikan asa yang pernah sirna. Namun sayang, setelah 11 tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama, kini semuanya seperti terasa sia-sia. Bukan hanya Oki yang kecewa, namun juga Keisha Alvaro sang putra. Keisha bahkan tak sanggup menahan amarahnya, melihat sang bunda harus menitikan air mata karena Gunawan. Lalu seperti apa tegarnya hati Keisha yang untuk kedua kalinya harus menyaksikan sang bunda nelangsa karena perahara rumah tangga? Benarkah Oki trauma berat dan bertekad tak akan menikah lagi jika kelak resmi bercerai dengan Gunawan? Saya nikahkan dan saya kawin yang anak-anak saya yang berlangsung di Agustina Sofyan di Bapak Amin. Dengan mas kawin beruang 13,000 gram masjid dan uang sebesar 2,025 ribu yang dibayar. Saya terima nikah dan kawin yang api Agustina Sofyan, inti Adi Sofyan dengan mas kawin tersebut dibayar kekenan. Sudah sebelum pernikahan harusnya udah telat sih kalau ngomongin gacong itu udah telat. Kenapa nggak jadi awal aja? Pengennya sih aku pengen nagih janji dia sih. Nagih janji dia tahun 2012. Apa itu? Satu, nggak bikin bunda nangis. Kedua, nggak bakal nyakitin bunda ketika janji bakal bertanggung jawab. Karena kalau laki-laki bakal nampatin itu. Jadi kalau nggak bisa nampatin ya berarti bukan laki-laki. Ya pasti ada trauma ada sih. Makanya Ica bilang bunda setelah ini Ica nggak akan izinin bunda nikah lagi. Karena memang sudah tidak diinginkan lagi. Melanggila rumah tangga ya aku juga nggak mau mempertahankan orang yang tidak menginginkan aku lagi. Jadi yaudah lah. Karena aku nggak mau juga kesannya yang gemis-gemis banget. Kalau memang bunda sudah nggak bisa, aku juga pertahankan kalau di awal. Aku bukan orang yang kompor atau apa enggak. Tapi setelah dilihat berbagai alasannya dari bunda dan juga bapak. Oh ternyata yang mau nanggah bisa bareng ya aku bilang. Nggak usah dipaksain.